Video musik Wonderland Indonesia hasil kolaborasi Novia Bahmid dengan Alviref sempat mendapat trending satu di Youtube. Dalam video tersebut terlihat Novia memakai berbagai busana indah dari berbagai daerah di Indonesia. Busana tersebut tentu terinspirasi dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja baju adat yang dipakai oleh Novia Bahmid? Yuk kepoin! Diawali dengan menyanyikan lagu Paris Berantai dari Kalimantan Selatan, Novia Bahmid terlihat anggun mengenakan dres panjang berwarna hitam dengan motif khas Kalimantan serta hiasan kepala yang menyerupai burung enggang khas suku Dayak. Saat menyanyikan lagu Soleram, Novia memakai baju adat riau bernuansa krem dengan hiasan emas di kedua bahunya. Novia juga tampak memukau dengan headpiece sunting khas riau yang dihiasi dengan bunga. Dalam scene lagu Anak Kambing Saya, Novia mengenakan baju adat khas daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu pakaian adat rote. Novia terlihat cantik dengan kain tenun lengkap dengan pendi atau ikat pinggang wanita bernuansa emas, perhiasan kalung dan gelang emas, serta bula molik atau bulan sabit yang dipakai di kepala sebagai ciri khas dari pakaian adat wanita Nusa Tenggara Timur. Dalam scene lagu Janger, Novia mengenakan pakaian adat Bali yang biasa disebut sebagai payas agung dengan sentuhan modern yaitu motif dengan warna emas khas Bali yang menghiasi gaun biru Novia Bahmit. Dilengkapi dengan perhiasan emas pada bagian leher dan lengan, serta mahkota sebagai hiasan kepala wanita khas Bali. Dalam scene lagu Kampung Nanjau di Mato, Novia memakai pakaian adat khas Minang dengan tambahan jubah bernuansa biru tua yang mencuntai di belakang. Tidak ketinggalan, Novia juga memakai hiasan kepala yang menyerupai kepala kerbau atau atap rumah gadang khas Minangkabau yang disebut dengan tengkuluk. Dalam scene lagu Sipatokaan, Novia mengenakan pakaian adat Sulawesi Utara berwarna merah muda, lengkap dengan perhiasan emas di pergelangan tangan, serta ikat kepala yang terinspirasi dari ikat kepala Capeo khas Sulawesi Utara. Ketika menyanyikan lagu Sajojo, Novia Bahmit tampak cantik natural saat mengenakan busana yang terinspirasi dari pakaian adat Koteka dari Papua, serta ikat kepala khas Papua yang semakin membuat penampilan Novia Bahmit menjadi lebih memukau. Dalam scene lagu Manuk Dadali, Novia mengenakan baju adat Jawa Barat modern, bernuansa emas, serta jubah panjang berwarna merah muda, dilengkapi dengan hiasan kepala dan juga hiasan bunga melati. Mana yang paling menarik buat Sobat Kepo? Komen di bawah ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yo Kepo. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton!